Assalamualaikum pemirsa semuanya Oke, jumpa lagi dengan channel saya Oke, pada kesempatan pagi ini Saya kedatangan servisan TV tabung Merk GVC ini Ini GVC model lama tentunya Karena untuk saat ini Tidak ada keluaran baru lagi Untuk merk GVC Kita coba kerusakannya Seperti apa Ternyata mati total ini Oke, seperti yang dikeluhkan Pemiliknya, ini TV-nya mati total Oke, kita bonggar dulu Oke, ini bagian Dalamnya ini lumayan kotor sekali Kita bersihkan dulu Supaya lebih enak dilihat Oke, untuk TV ini STR-nya masih menggunakan STR model lama Ini STR S6706 Ini biasanya sudah jarang di pasaran Dan flyback-nya Ini menggunakan flyback legendaris 154-177B Oke, langsung kita lakukan Pengecekan tegangan dulu Kita balik PCB-nya Oke, pertama langsung kita cek Di tegangan elko besarnya Karena nanti kalau disini Sudah ada tegangan Berarti sudah dipastikan Saklar, kabel, dan lain-lain Sudah beres ya Karena sudah masuk sampai elko besar Tegangan sudah masuk ini ya Tidak perlu saya perlihatkan Untuk testernya Kita cabut dulu stackernya Kita cek lagi apakah setelah dicabut Disini masih tersisa tegangan Dan disini masih menyimpan tegangan ya Kalau ini saya perlihatkan Untuk testernya Ya, masih menyimpan tegangan Sekitar 265V Dan turunnya sangat lama Ini berarti untuk regulator primer Kemungkinan bermasalah Tidak bekerja Karena tidak star STR-nya Karena menggunakan STR Biasanya akan menyimpan tegangan disini Kalau tidak bekerja dengan baik Untuk primernya Selanjutnya kita cek tegangan B+. Untuk B+, disini 115V Apakah ada? Tentu saja tidak ada ya Kita lihat cuma 0,5V Karena jelas sekali tadi di primernya Di elko besarnya saja Menyimpan tegangan Saat stacker sudah dicabut Ini kemungkinan besar STR-nya ini yang rusak Ya, ini STR-nya sudah kita lepas STR-S6706 Ini pin kakinya sama saja dengan STR-S6707 Kebetulan saya masih ada STOCK-nya ini 2 Ya, ini STOCK cabutan 2 ini Biasanya kalau beli di pasaran Atau di toko elektro Kebanyakan tidak ori Dan cepat mati lagi Kalau cabutan Seringnya ori ini Kita coba ganti dulu Dan untuk menjaga kemungkinan yang tidak kita inginkan Untuk kaki flyback Dari B-plus-nya kita netralkan ya Ini sudah saya netralkan Supaya nanti kalau terjadi tegangan over Horizontalnya tidak bekerja Atau tidak berbahaya Kita cek dulu untuk B-plus-nya sekarang Setelah kita ganti STR Apakah ada perubahan Untuk prop hitam Sudah saya capitkan di ground Oke, kita coba Kita colokin stackernya Dan sepertinya ini langsung sudah on ya Untuk tegangan B-plus-nya Kita lihat Di sini Ya, 100V Sudah tidak drop lagi ya B-plus-nya sudah ada Oke, langsung kita sambung dulu Untuk kaki flyback B-plus-nya ini ya Kita sambung dulu Ini yang tadi kita netralkan Oke, saatnya sekarang kita coba Setelah kita ganti STR-nya Dan kita rapihkan semuanya Tadi sudah Oke, kita colokin stackernya Dan sudah jadi ini TV-nya Oke, berkedip Karena efek kamera goyang saja ini Oke, cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh B-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi